Perempuan 36 tahun dari desa Ngadirenggo kecomotan Pugalan yang merupakan keponakan pasien 63 dan laki-laki berusia 17 tahun dari desa Ngadirenggo yang merupakan anak dari pasien 63 akhirnya menyusul menjadi pasien positif corona selanjutnya keduanya disebut sebagai pasien 68 dan pasien 69 Rujuk riwayat pasien 68 sejak tanggal 15 Juli hingga 8 Juli yang bersangkutan ikut menunggu pasien 63 saat masih dirawat di RSUD secara bergantian dengan pasien 63 sementara itu untuk pasien 69 yang merupakan anak dari pasien 63 juga melakukan kontak keret dengan ayahnya sejak ayahnya pulang dari Surabaya dengan kondisi kurang sehat selanjutnya pasien 69 juga mencenguk ayahnya saat dirawat di RSUD dokter Sudamut Renggale saat pasien 63 dinyatakan positif COVID-19 pasien 68 dan 69 juga langsung melakukan isolasi mandiri di rumah Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Terenggale, dokter Murti Rukyandari menyampaikan mengingat pasien 68 ini menjadi kontak keret dari pasien 63 kemudian pada tanggal 20 Juli pasien 68 dan 69 menjalani swab tes di RSUD Terenggale selanjutnya pada 21 Juli hasil swab keluar dan keduanya disebut sebagai pasien positif terkonfirmasi COVID-19 Pada periode tanggal 15 Juli sampai 18 Juli 2020 yaitu selama pasien 63 dirawat di RSUD pasien nomor 68 juga ikut menunggu di rumah sakit pasien nomor 68 menunggu pasien 63 di rumah sakit secara bergantian dengan istri pasien nomor 63 pasien nomor 69 adalah anak dari pasien nomor 63 Ada pun chronologi perjalanan atau indikasi risiko terpulang dari pasien nomor 69 adalah sebagai berikut tanggal 10 Juli 2020 ayah pasien 69 yaitu pasien nomor 63 pulang dari Surabaya dalam kondisi kurang sehat dan pasien nomor 69 tinggal serumah dengan ayahnya tersebut tanggal 16 Juli pasien nomor 69 berkontak kembali dengan ayahnya ketika menjemuk di RSUD Terenggale tanggal 18 Juli 2020 kembali berkontak dengan ayahnya karena hasil swab belum keluar dan pasien ini rutin menjadi imam sholat di musola sebelah rumah tanggal 20 Juli 2020 pasien nomor 69 dilakukan swab di RSUD dan tanggal 21 Juli hasil swab keluar dinyatakan pasien nomor 69 positif terkonfirmasi COVID-19 dari hasil tracing terhadap pasien nomor 68 ini ditemukan 6 orang kontak erat sementara itu dari pasien nomor 69 ditemukan 7 orang kontak erat selanjutnya kontak erat melaksanakan karantina mandiri di rumah pasien nomor 68 dan pasien nomor 69 ini juga diketahui terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala dan diduga terpapar virus ini dari pasien 63 terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!